Hai ini 500cc nih ya harus milihnya pakai safety urin murni urin murni kita masukkan ini gula 5 tutup botol itu 5 tutup botol itu apa m4 sebenarnya berapa butir petik kita tiga aja udah sampel cari yang merah-merah ini namanya refraktometer Om orang buat tes beranggap bilang juga beriksmeter smeterukur kadar ke manisan manisan buah Bismillahirrahmanirrahim ini apa yang mau di-share lagi pengalamannya kita mau seri Om sih kita mau bikin urin kelinci ini di fermentasi fermentasi urin kelinci ya tinggal satu ekor kelinci yang main mati satu Om kayaknya dia kekencangan Om terlalu dimanjang makanan saya kan sayang sama hewan juga Om ini empat ya empat pertanian pertanian ada gula saya pakai pasir lepasir bisa pakai molasuk yang harusnya juga bagus dong gula pasirnya berapa ini saya makai 20-50 seperempat lah ya kurang lebih segitulah 250 ya seperempat empat kilo kita taruh disini dulu air berapa ya kita pakai lima liter aja Om hari ini Om air bersih air bersih air tanah ini Om satu dua tiga empat ini buat media itu bagus Om buat fermentasi media tanam lu sebelum ngisi anggur tuh apalagi anggur ya buat fermentasi eh buat mempermentasi media tanam bakalan bagus ini si popo urin kelinci ini kita masukkan dulu urin kelinci ini 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 sekitar lima saya tadi nih setengah liter eh setengah setengah liter iya om segini nih tadi saya timbang ya ukur 500 milik saya tuang dulu ya ini 500cc nih ya harus miliknya pakai sepuluh urin murni ngurin murni belum ada campuran apa-apa ya belum dari kandang ya dari kandang Om kita tampung berapa lama Om bisa sampai lumayan lama itu kan setengah liter ini tambah apa lagi Iya sama ini masih tadi kan kurang nah kita masukkan ini gula langsung ini saya pakai katernya ya lima ini aja 5 tutup 5 tutup botol itu 5 tutup botol itu apa m4 12345 kita aduk kita ini dulu ya untuk dulu terakhir ya Oh ya Om sebelumnya ya kalau mau pakai ini 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 kan bakterikan dorman ya dalam artian dorman itu dia masih mati suri ya tidur kita kocok dulu tadi ini dia biar membangunkan bakteri yang dorman itu kita masukkan ke wadah udah mulai wangi nih karena ada gulanya itu dia bakterinya udah mulai bekerja baunya ini baunya urin kelinsi baunya juga enggak terlalu ini sih menurut saya sih enggak terlalu pesing-pesing karena udah kecampur gula mungkin ya kita tuang setelah ditampung di dalam botol klasik ini apa yang di kita kita diamkan komentar di tempat yang jangan terkena sini matahari secara langsung secuk lah ya cahaya matahari Iya ntar kalau ini buka-tutup kalau enggak mau ntar saya juga pakai sistem ini juga bisa ntar kayak gini nih buangan air gitu tapi ntar saya paling saya bikin itu kayak gini biar enggak terlalu enggak sering buka-buka gitu jadi air masuknya auto jadi keluar itu keluar nah lewat sini kan dia nggak langsung terko apa kena udara langsung itu ya masuk sini nah itu air itu fungsinya buat apa agar enggak ada udara nggak masuk secara langsung Om tadi kan sudah bikin ramuan POC urin kelinci itu di fermentasi berapa lama Om dua nyampe tiga minggu sebulan lah kurang lebih ya amannya sebulan kalau indikasinya urin kelinci POC itu sudah jadi itu apa kira-kira mungkin dia ada mungkin terhadap buih ya ada buih termasuknya langsung baunya juga ada nyengap-nyengap radar-radar bau apa tapi itu pasti ada itu nah disitu Oke itu kalau pupuk POC urin kelinci itu untuk vegetatif atau generatif dia lebih ke ini Om vegetatif Oh itu pertumbuhan ya kayaknya ini ada sih saya aplikasi ini kadang ini nih bibit-bibit saya nih bibit nah ini kan ijo-ijo yang lumayan ijo kita ini kalau aplikasi urin kelinci berapa sebulan berapa kali sebulan ya selang-seling sih Om kan misalnya seminggu aja eh dua minggu dua minggu sekali lah ya biasanya gitu ya dua minggu sekali urin kelinci ya oke ya untuk berarti untuk bubuk pertumbuhan ya Om ya Oh ya Om saya lihat ini ada buahnya apa ini jenis apa ini merah-merah ini VLS ya ini udah banyak yang matang ini Om Oh ya VLS yang sudah matang di sini apa aja Om ini VLS ada Jupiter itu sudah mulai matang verasinya udah lumayan lah enak manisan mana sih om kalau dia sama VLS sama sih om manis juga punya karakternya masing-masing om ya kita aja ini apa tes aja om ya kita tes break tes 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 kadar kadar manisannya manisannya ada alatnya om ada om oh iya siap boleh om kita coba tes break ya om kita yang VLS dong kita cari yang udah merah banget lah lumayan merah gitu ya Emang ini belum merata sih sebenarnya berapa butir ketik kita tiga aja udah sampel cari yang merah-merah yang jubek ini belum merasa Jupiter yang merah hitam umurnya sama buah beda atau sama dengan VLS ini yang ini kan Excel break kalau yang ini kan tanggal kemarin saya pruning tanggal 3 April tuh nol HSP nya ini 3 April jadi kira-kira tua mana tuan yang itu tuan yang VLS makanya ntar mungkin ada berapa ini berapa jangka waktu yang perbedaannya sekitar tiga mingguan ada yang paling hitam mungkin dia lebih rendah karena karena kalah umur aja ya Om kita tes break dulu ya Om ya alatnya lengkap alatnya ini namanya refraktometer Om orang-orang bilang juga ada brics meter-brics meter melukur kadar ke manisan manisan buah ayo kadar gula lah ya ada manisan kita tes apa sih namanya ini VLS ya kita coba dulu ya tes Hai nih gimana cara Om peset mau sos disini juga bisa jadi bisa sama aja Hai kelas rapat coba di sini kelihatan 15 om 15-15 coba yang yang VLS satunya Om yang kecil tuh apa yang ini ya ya barangkali ini lebih ini ya karena lebih kecil ya mungkin terbaik lebih kita coba ya Hai coba yang berapa ini coba Hai wah tinggi bener Om ini berapa uh berapa nih ya ini 8 bukan 18 ya ini 17 Om iya nih ya kita coba yang ini ya Om yang Jupiter ya ya sebelumnya kita bersihin dulu ya sebelum kita tes lagi oke yang juga si VLS tadi cairanya cairanya enggak hilang jupiter yang jupiter Om ini udah hitam banget nih mungkin bisa ada manis Hai berapa ya Hai ini hai 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 16 ya kita ini Om sekarang kita ini ya cobain ya ini rasanya tuh gimana kayak yang dengannya tuh ada rasa apa ya muscat ya kalau untuk VLS muscat kalau mungkin kayak termasai urum apa itu ke Foxy lebih ke Foxy kalau ini kayaknya muscat kita coba yang untuk ini rasanya apa gitu semuanya Hai nuh karakternya ini Om lebih ke juicy ya ya langsung ya meleleh kita coba kita coba kita ini Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya yang saya rasa itu kayak rasa aroma-aroma jambu 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 yang merah itu Hai rasa ilmu yang velas yang velas yang velas om manis langsung pecah di mulut ya berair 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 busi ya Hai yang ini coba kita yang semuanya Hai semuanya Hai ada sedikit asam karena dia lebih apa muda lebih muda ya ini umurnya iya ini rasanya lebih ke manggah manggah kue nih lebih rasa banget ini Jupiter mungkin ada di atasnya itu entarnya ada NN 06 di atasnya ini yang udah viral tuh saya juga ada cuman belum ini masih vegetatif Hai Oke manusia baik Om makasih banyak kamu ya ya sharing-sharing pengalamannya dalam berkebun anggur siap-siap anggur import siap baik saya pamit dulu ya 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 makasih wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh